Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita lanjutkan untuk contoh Emitter bias Contoh 5.3 Itu contoh untuk rangkaian Emitter bias Analisa AC nya ya Analisa AC AC Domennya AC Rangkaiannya ini adalah Emitter bias Kita lihat Di sini yang diketahui ada beta RO RO sebesar 40 kilo ohm Terus RC nya Di sini 2,2 kilo atau 2K2 RE nya 0,56 RE nya 0,56 Selanjutnya RB nya disini 4,70K Nah bisa kita lihat Bisa kita lihat disini Bawasannya ada RO Berarti rumus yang kita gunakan Atau analisa yang kita gunakan adalah Rangkaian Emitter bias disini disini disoalnya dia unbypass Dengan RO Atau dengan menyertakan RO Nah kalau unbypass disini Unbypass berarti CE nya Nggak kita pakai Kita coret saja Nggak kita pakai Jadi RE disini aktif RE disini aktif Oke Di soalnya kita lihat dulu For the network of figure 5.32 Without CE unbypass Determine Untuk rangkaian gambar 5.32 ini Emitter bias ini Tanpa menggunakan CE Kita coret CE nya Tentukan yang pertama RE Tentukan RE nya Terus Tentukan impedansi input Yang poin C Tentukan impedansi output Yang D Gain Gain tegangannya Penguatan tegangannya Oke Yang pertama kita bahas dulu adalah RE disini RE Kita taruh disini aja ya Biar hemat tempat Oke Yang poin A dulu kita bahas RE ini murni analisa DC ya Murni analisis DC Yang kita gunakan sekarang adalah Rangkaiannya Emitter bias Emitter bias Maka rumus-rumusnya Yang kita gunakan Emitter bias juga Oke Langsung pertama yang kita cari Untuk RE ini adalah IB dulu Tapi sebelum saya Tulis rumus IB nya Langkah baiknya Saya tulis dulu rumus RE nya RE sama dengan 26 mili volt Per IE besar ya IE besar ini menunjukkan Domainnya DC Yang pertama kita cari Yaitu IB IB dulu Oke IB Rumus IB nya Emitter bias Itu sama dengan VCC VCC disini 20 volt Minus VBE Huruf besar semua ya Per RB Per RB Plus Beta Plus 1 Kali RE Nah RE besar disini Langsung saja kita masukkan Nilai-nilainya Untuk VCC nya 20 volt Untuk VBE nya Seperti biasanya 0,7 RB nya 470K Plus Beta Plus 1 Beta nya disini 120 ya Berarti Langsung saja Saya tulis 121 Karena ditambah 1 Kali RE RE nya 0,56 Kilo Oke setelah dikalkulasi Ketemunya Sama dengan 35,89 Mikro Amper Nah yang pertama Ketemu Nilai IB dulu Nilai IB Selanjutnya Yang kita cari Setelah IB Itu Kita bisa langsung Mencari IE Arus emitor Sama dengan Apa Beta Plus 1 Kali IB Sama dengan Beta nya 120 Plus 1 Jadi 121 Dikali 35,89 Mikro Amper Mikro Amper Sini Mikro Amper Berarti 10 pangkat Minus 6 Hasilnya 4,34 Mili 34 Mili Amper Nah ini Ketemu IE nya Langsung saja Kita masukkan Di sini Kita masukkan Di atas sini Tidak ada masalah Ya RE nya Kita ambil IE nya dari sini Ya IE nya dari sini Yaitu 26 milivolt Per 4,34 Mili Amper Cuma Beberapa Ohm saja Yaitu 5,99 Kecil Sekali 5,99 Ohm Kecil Banget Ini Kecil Oke Ketemu Poin yang A Ketemu Sekarang Kita bahas Yang B Yang B Kita ganti Warna Yang B Ini Kita disuruh Nyari Impedansi Input Nah ini Perlu diingat Saya tulis Di sini Besar Dengan RO Ya Dengan RO Dengan nilai RO Sama dengan 40 Kilo Ohm Seperti itu Ini untuk mencari ZI Untuk mencari ZI Dengan Menyertakan RO nya Itu kan kemarin Rumusnya panjang Rumusnya panjang Terus Disitu ada Kriteria RC Apakah RC Per RO itu Lebih Jauh lebih Kecil Dari Beta Plus 1 RC Per RO RC nya Kita cek dulu ya Sebelum Sebelum kita Tulis Rumusnya Yang ini Apakah RC Per Ini RC Saya coret aja Apakah RC Per RO Itu Jauh lebih Kecil Dari Beta Plus 1 RC nya Seperti yang kita Ketahui Disini Cuma 2,2 2,2 Kilo Disini Nilainya 40 Mohon maaf 40 Kilo Jadi Hasilnya Cuma 0,0 Berapa Ini 0,0 Berapa Kan 0,0 Sekian Saja Sudah Jelas Ini Kondisi Ini Benar Terus Yang kedua Kita Uji Karena Rumusnya Kan Panjang Untuk Impedansi Input Itu Kita Harus Mencari ZB Dulu Sebelum Kita Mencari ZI Jadi Perantaranya Mencari ZB Dulu Baru ZI Nah Dengan Rumus ZI Yang sudah Kita Ketahui Bersama ZI Sama Dengan RB Dipararel Dengan ZB Yang panjang Disini Rumus ZB Yang panjang Disini Adalah Rumus ZB Ini Sudah Benar Kita Cek Benar Terus Ada Kriteria Yang kedua Yaitu Apakah RO Itu Lebih Besar Atau Sama Dengan 10 Kali RC Plus RE RC Plus RE Nah Kita Uji Dulu RO Nilainya 40K Apakah Dia Lebih Besar Atau Sama Dengan 10 Kali RC 2,2 Kilo Plus RE 0,56 Kilo Nah Apakah Kondisi Ini Benar Coba Kita Tambahkan Ini Saja 2,2 Plus 0,56 Berarti 2, Ini 2,76 Kilo Dikali 10 Nah Hasilnya Ini Hasilnya Ini Semua Itu Cuma 27,6 27,6 Kilo Jadi Kecil Dibandingkan Dengan 40 Kilo Berarti Ini Benar Kita Cek Benar Oke Nah Kedua Kriteria Ini Benar Sudah Tidak Ada Masalah Berarti Kita Bisa Menggunakan Rumus ZB Versi Yang Pendek Versi Yang Lebih Simple Yaitu Apa ZB 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 Disini Sama Dengan Atau Equivalent Lebih Tepatnya Beta Kali RE Kecil Plus RE Besar Nah Ini Rumus ZB Ini Persis Dengan Rumus Emitter Bias Unbypass Tanpa RO Persis Sama Persis Maka Kita Tinggal Memasukkan Nilainya Saja Sama Dengan Beta 120 Terus RE Kecilnya 5,99 Ohm Tidak Usah Saya tulis Ohm Plus RE 0,56 0,56 Ini Boleh Saya tulis 5,60 Ohm 5,60 Plus 5,60 Tanpa Kilo Cuma Seperti Ini Saja Oke Hasilnya Disini Adalah 67,92 Kilo 67,92 Kilo Ohm Untuk ZB Saja Selanjutnya Tujuan Kita Adalah Mencari ZI ZI Sama Dengan RB Di Paralel Dengan ZB Sama Dengan RB 4,70 K Kita Paralel Dengan ZB Yang Bernilai 67,92 K Maka Hasilnya Disini 59,34 Kilo Nah Ini Sudah ketemu Impedansi Inputnya Sudah ketemu Impedansi Inputnya Oke Sekarang Kita Cari Poin Yang C Yaitu Impedansi Output Impedansi Output Oke Kita Tulis Disini ZO Impedansi Output Ini Poin Yang C Kita Ganti Warna Impedansi Output Impedansi Output Impedansi Output Disitu Aslinya Rumusnya Panjang Disitu Ada Satu Kriteria Yaitu Apakah Apakah Saya tulis Disini RO Ini Jauh Lebih Besar Dari RE Apakah RO Ini Jauh Lebih Besar Dari RE Kita Cek Nilainya RO 40 Kilo Dan RE Itu Cuma Berapa Tadi 5,99 Atau 6 5,99 Ohm Ini Kilo Ohm Jadi Ini Jauh Sekali Nilainya Dan Kriteria Ini Benar Maka Kita Bisa Menggunakan Rumpus ZO Yang Sangat Singkat Yaitu ZO Sama Dengan RC Yaitu Sama Dengan 2,2 Kilo Ohm ZO Sama Dengan RC Oke ZO Sudah Ketemu Sekarang Kita Cari Yang Poin D Yaitu AV Atau Penguat Tegangannya Berapa Penguat Tegangannya Berapa Disini Kita Cari Rumus AV Nah Untuk Rumus AV Ini Sama Sebenarnya Dia Rumus Awalnya Itu Panjang Sekali Tetapi Disitu Ada Kriteria Ada Kriteria Satu kriteria Yaitu Apakah RE Per RE Kecil Per RO Itu Jauh Lebih Kecil Dari Satu Apakah Persyaratan Ini Memenuhi Coba Kita Lihat RE 5,99 Ohm RO Tadi 40 Kilo Jauh Banget Kan Jauh Sekali Berarti Ini 0,000 1 1 Berapa Jadi Dari Kita Lihat Seperti Ini Saja Itu Sudah Jelas Bahwasannya RE Per RO Itu Nilainya Jauh Lebih Kecil Dari 1 Maka Kriteria Ini Benar Oke Selanjutnya Ada kriteria Lagi Yaitu Apakah RO Lebih Besar Sama Dengan 10 Kali RC Sudah Jelas Benar Karena Yang Sebelumnya Kita Sudah Menguji Kondisi Seperti Ini Ini Sudah Kita Uji Dan Hasilnya Benar Otomatis Kalau Cuma RO Apakah Lebih Besar Dari 10 Kali RC Sudah Pasti Memenuhi Atau Benar Jadi Tidak Usah Kita Tulis Angkanya Ini Kita Cek Saja Langsung Benar Maka Rumus AV Kita Tulis Disini AV Sama Dengan Rumus Dasarnya V Output Per V Input Untuk Rangkaian Emitter Bias Dengan RO Ini Dia Ekivalen Dengan Minus Beta Kali RC Per ZB ZB Sudah Kita Dapatkan Pada Saat Kita Mencari ZI Maka 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 Tinggal Nulis Nilainya Aja Yaitu Sama Dengan Minus Jangan Lupa Minus Betanya 120 Kali 2,2 Kilo Per ZB 67,92 Kilo Maka AV Ketemu 3 Minus Minus 3,89 Minus 3,89 Kali Ya itu Kali Nah Kalau kita Bandingkan Dengan Rumus AV Yang Ini kita Bandingkan Dibandingkan Dengan Persamaan 5,24 Yaitu AV Equivalent Dengan Minus RC Per RE Besar Minus RC Per RE Besar Dia Sama Dengan Hasilnya Minus 3,93 Dekat Sekali Ya Jadi Hampir Tidak Ada Perbedaannya Kita Pakai Rumus Yang Atas Ini Atau Rumus Yang Bawah Ini Tidak Ada Masalah Hasilnya Mendekati Jadi Seperti Itu Nah Itulah Untuk Rangkaian Emitter Bias Unbypass Atau Tanpa Menggunakan Kapasitor Bypass Dengan Memasukkan RO Dengan Memasukkan RO nya Oke Disini Ada versi Yang Dari Buku Sebenarnya Sama Saja Ya Urut Urutannya Sama Persis Disini Re nya Ketemu 5,99 Selanjutnya Dicari Disini Yang Poin B Dicari Z Input Tetapi Terlebih Dahulu Kita cari Z B nya Disini Z B nya Nah Ini Tes Kondisinya Tes Kondisinya Atau Tes Kriterianya Apakah Memenuhi Atau Tidak Yang 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 Saya Jelaskan Tadi Untuk Yang Tes Kondisi Yang Mencari Z B Ini Mencari Z B Ini Saya tes Kondisi Apakah RC Per RO Itu Jauh Lebih Kecil Dari Beta Plus 1 Saya Tambahin Itu Sebelum Kita Ngetes Yang Ini Nah Akhirnya Ketemu Z B Dan Z I Juga Bisa Dicari Untuk RC Ini Sama Z Maaf Untuk Z O Ini Sama Dengan RC Sama Hasilnya Tetapi Tadi Saya Tambahkan Disini Apakah RO Itu Jauh Lebih Besar Dari RE Kecil Dan Jawabannya Benar Disini Kriterianya Memenuhi Dan Akhirnya Rumus Z O Sama Dengan RC Ini Bisa Kita Pakai Untuk Yang Terakhir Yaitu Mencari AV Pengujiannya Mohon maaf Kriterianya Agar Kita Bisa Memanfaatkan Rumus Yang Lebih Pendek Atau Rumus Yang Sama Dengan Pada Saat Kita Tidak Memasukkan RO Itu Ini Yang Kedua RO Apakah Lebih Besar Atau Sama Dengan 10 Kali RC Dan Pastinya Memenuhi Karena Sudah Kita Uji Di Atas Seperti Ini Saja Memenuhi Apalagi Seperti Ini Maka Dia Sudah Pasti Memenuhi Selain Itu Juga Saya Coba Untuk Menguji Kriteria Yaitu RE Per RO Apakah Dia Jauh Lebih Kecil Dari Satu Dan Jawabannya Atau Hasilnya Benar Atau Memenuhi Kita Bisa Pakai Rumus Ini Dan Hasilnya Minus 3,89 Atau Kita Juga Bisa Menggunakan Rumus Ini Yang Lebih Simple Dan Hasilnya Tidak Jauh Hampir Sama Selisih Cuma 0,04 0,04 Jadi Selisihnya Sangat Kecil Bisa Kita Manfaatkan Rumus Yang Pendek Ini Yang Paling Bawah Ini Ini Dari Persamaan 5.24 Ini Bukan 20 Tapi 24 Oke Untuk Contoh 5.3 Cukup sekian Sampai Disini Contoh Ini Untuk Rangkaian Emitter Bias Unbypass Atau Tanpa Kapasitor Bypass Dengan Menyertakan RO Oke Selanjutnya Akan Kita Bahas Contoh 5.4 Akan Kita Bahas Pada Video Selanjutnya Terima Kasih